Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempersiapkan peraturan pemerintah agar Jati Gede dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Hal tersebut agar air baku, irigasi hingga pariwisata di Jati Gede dapat tertata dan bisa lebih menggerakkan pada korban masyarakat di sekitar Waduk Jati Gede. Gubernur Jawa Barat mempersiapkan peraturan pemerintah untuk badan-badan air yang belum jelas pengelolaannya, agar dikelola Perum Jasa Tirta II salah satunya Jati Gede. Hal tersebut agar air baku, pariwisata dan irigasi di kawasan Bendungan Jati Gede lebih tertata, sehingga bisa lebih menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jadi Jawa Barat adalah provinsi yang punya jalur-jalur hidrologis paling besar ya, bentuk sungai, irigasi, danau, waduk dan sebagainya. Nah, dikelola oleh Jasa Tirta di aset-aset negara. Ini yang pertama memberi kebermanfaatan luar biasa. Tadi Pak Dirut menyampaikan, itu aliran air yang ke sawah-sawah yang membuat panen ratusan ribu hektare itu, kalau dirupiahkan tadi sekitar, jadi kontribusinya kurang lebih 13 triliun. Kemudian kita sedang mempersiapkan peraturan pemerintah, karena banyak badan-badan air belum dikelola oleh PJT, salah satunya Jati Gede. Jati Gede kan masih bingung ya, misalnya ngelola kan asetnya milik negara, tapi berada di wilayah Semedang, Jawa Barat. Nah, sebenarnya yang pas itu adalah PJT, ini sedang kita semua. Jadi insya Allah, ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Intinya ujung-ujungnya adalah sustainable development. Satu ekonomi, dua lingkungan terjaga, tiga masalah sosial juga terwadah. Sementara itu, menurut Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Ushaifu Dinur, melihat potensi air baku, pariwisata, UMKM, dan energi terbarukannya. Pihaknya mendistrikusikan dengan gubernur, agar Jati Gede dimasukkan dalam peraturan pemerintah untuk dikelola PJT II. Prinsipnya, pihaknya melanjutkan peraturan pemerintah yang menunjang, dan akan memasukkannya dalam rencana jangka panjang. Pertama, memang kita sedang mendiskusikan rancangan peraturan pemerintahnya, agar dapat menambah wilayah operasi dan wilayah pengusahaan di Jasa Tirta II. Jati Gede saat ini belum termasuk dalam wilayah yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Jadi kami sedang mengusulkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Nah, tentu apabila nanti sudah menjadi bagian, akan tadi seperti Pak Gumpur sampaikan, melihat bagaimana potensi air bakunya untuk kemenutung air tersih di Jawa Barat, bagaimana potensi air wisatanya, bagaimana potensi UMKM-nya, bagaimana potensi energi terbarukannya. Jadi prinsipnya, kami sekarang, satu, melanjutkan persiapan rancangan peraturan pemerintah yang menunjang. Yang kedua, kami akan masukkan ke dalam rencana jangka panjang. Gubernur menyatakan, Jabar mempunyai jalur hidrologis paling besar di Indonesia dalam bentuk sungai, irigasi, danau, waduk, dan sebagainya. Salah satunya aliran air ke sawah-sawah yang berkontribusi Rp13 triliun terhadap ekonomi pertanian, sehingga akan ditingkatkan. Pihaknya pun akan mengembangkan wisata UKM, hotel terapung, restoran, atraksi, dan lain-lain, sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan ekonomi warga lokal.